Hai hai selamat datang kembali apa kabar hari ini sobat licin semuanya semoga baik dan dalam keadaan sehat selalu ya sebelum kita main perang-perangan baiknya sobat licin bantu support silikinnya agar channel ini dapat berkembang dan selalu memberikan konten-konten seru dan menghibur sobat semuanya caranya klik tombol subscribe like komen di kolom komentar juga klik tombol lonceng agar sobat licin tidak ketinggalan konten-konten seru dan menarik selanjutnya ini adalah sebuah jip buatan Rusia yang kala itu bernama Uni Soviet yang memang selalu identik dengan peperangan mobil beratap kanvas ini hadir pertama kali sejak tahun 1971 hingga sudah berganti generasi dan masih ada di tahun 2024 ini ia memiliki beberapa spesifikasi mesin namun untuk yang terbarunya adalah mesin bensin empat silinder berkapasitas 2700 cm3 yang mampu menghasilkan tenaga 112 deka tenaga tersebut disalurkan ke roda melalui dua pilihan transmisi yaitu manual lima percepatan dan ada dua pilihan kecepatan pada sistem 4-wheel drive-nya ke aset 469 adalah kendaraan utilitas ringan militer off-road yang diproduksi oleh uazet sejak tahun 1971 kendaraan ini digunakan oleh angkatan bersenjata soviet dan pakta warsawa lainnya serta unit paramiliter di negara-negara blok timur di Uni Soviet kendaraan ini juga digunakan secara luas di organisasi negara yang membutuhkan kendaraan versi militer standar memiliki tempat duduk untuk 7 personal nah itulah sedikit penjelasan tentang mobil luazet yang sering kita lihat di game pahjir sekian semoga menjadi informasi yang seru ya